Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu atau Saudara-saudara dari Sumat dan Simpatisan GK Karangsaru. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum mulai membaca, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebenarnya kami akan melakukan membaca Alkitab ya Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan agar kami bisa mendalami Alkitab ini beserta firman-Mu dengan baik. Dan dapat mengimplantasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Tema malam ini adalah Tetapi Saya Lupa. Bacaan terambil dari Masmur Pasal 105 sampai dengan Pasal yang ke-106. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Permegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak tujuh Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yaakub, orang pilihannya. Dialah Tuhan, ala kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diatakannya hal itu menjadi ketatapan bagi Yaakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firmannya, kepadamu akan kuberikan tanah-kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja. Dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang ku rapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firmanya sudah genap. Dan janji Tuhan memendarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya. Segehanda gertinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Dan Yagub tinggal sebagai orang asing di tanah ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur. Dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka. Dan mujizat-mujizat di tanah ham. Dikirimnya kegelapan. Maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firmanya. Diubahnya air menjadi darah. Dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka. Bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman. Maka datanglah lalat-lalat pikat. Dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka. Dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon arah mereka. Dan ditubangannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman. Maka datanglah belalang dan belalang pelompat. Tidak terbilang banyaknya. Yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka. Dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan diantara suku-suku mereka tidak ada yang terkelincir. Orang Mesir bersuka cita. Ketika mereka keluar. Sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan jadi tudung. Dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta. Maka didatangkannya burung puyuh. Dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu. Maka terpancarlah air. Lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firmanya yang kudus. Akan Abraham hambanya. Dituntunya umatnya keluar dengan kegidangan. Dan orang-orang pilihannya dengan surak-surai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil ceripayah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan. Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah. Aku. Ya Tuhan. Demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku. Demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Supaya aku bersuka cita. Dalam suka cita umatmu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah. Telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi, mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Untuk memperkenalkan keperkasaannya. Di herdiknya, laut Teberau sehingga kering. Dibawanya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firmanya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi, segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan. Dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelang datan. Menutupi kumpulan abiram. Api menyala di kalangan mereka. Menyala api menghauskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu dihorep. Dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di Tanah Hem. Perbuatan-perbuatan dasyat di tepi Laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya. Tidak mengetengahi dihadapannya. Untuk menyerutkan amarahnya. Sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu. Tidak percaya kepada firmannya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka. Dan meruntuhkan mereka di padang gurun. Dan untuk mencerai berikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa. Dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor. Dan memakan korban-korban sembelian bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbulah tulah di antara mereka menjalankan hukum. Maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa. Turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggeserkan dia dekat air Meribe. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa. Dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka. Dan anak-anak perempuan mereka kepada roh jahat. Dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Yang mereka korbankan kepada berhala-berhala kanaan. Sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan. Dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya. Dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkan, nyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa. Sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya. Sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka. Tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Tenggelam dalam kesesalahan mereka. Namun, ia menilik kesusahan mereka. Ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjian karena mereka. Dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami. Dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus. Dan bermegah dalam pujian-pujian kepada mu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar. Atau mungkin juga kita yang mengucapkan kata-kata berikut ini. Oh tidak, saya lupa menyetel alarm saya. Oh, saya lupa mengajak anjing saya jalan-jalan. Aduh, saya lupa mendaftar untuk pergi berkemah bersama dengan teman-teman. Saya lupa. Sebuah frase yang penuh makna. Kita sering mendengarnya dari salah seorang di keluarga kita. Seorang teman atau seorang guru. Atau bahkan mungkin justru kita sendiri yang sering mengucapkannya. Kita dengan rutin mengucapkannya dan kita tidak merasa bersalah saat mengucapkannya. Hasil dari kelalaian terkadang bisa menjadi satu hal yang sangat parah. Tenggat waktu yang terlewatkan. Tugas-tugas yang terlambat. Kita memiliki tempat-tempat untuk dikunjungi, orang-orang untuk ditemui, dan ujian-ujian yang harus ditempuh. Kita memiliki kegiatan-kegiatan untuk dihadiri, dan sebuah kamar untuk dibersihkan. Bagaimana bisa kita melupakan beberapa dari hal-hal penting tersebut, atau bahkan bagaimana bisa kita melupakan dari sebagian besar dari hal-hal penting itu. Kesibukan adalah salah satu penyebabnya. Namun, ada lagi penyebab yang lainnya. Yaitu, pada dasarnya, kita memang senang membuat berbagai alasan. Pak polisi, saya lupa mengendarai di atas batas ambang maksimal kecepatan. Karena saya ini sedang membawa sampah yang dipenuhi belatung yang ada di bagasi. Jadi, saya harus membawanya ke tempat pembuangan akhir segera. Atau, saya lupa mengumpulkan kertas kerja yang berisi tugas-tugas itu. Karena tangan saudara laki-laki paman tetangga saya terjepit pintu mobil yang sudah terkunci. Dan saya harus menolongnya agar bisa terlepas. Kita memiliki masalah yang lain. Apa itu? Seringkali kita lupa akan Tuhan. Orang-orang Israel juga melupakan Tuhan. Entah bagaimana, mereka melupakan sejarah. Mereka lupa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Israel. Kita melupakan mujizat kuasa yang Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Penulis di dalam Pemasmur 105 mendorong kita untuk mengingat akan karya serta mujizat Allah. Setelah bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mengapa saudara tidak mencoba mulai menuangkan waktu untuk berterima kasih setiap hari. Dan saudara memuji Tuhan atas seluruh berkat-berkat yang sudah diberikan kepada saudara. Supaya saudara tidak melupakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mohon ampun jikalau seringkali kami melupakan Tuhan. Entah itu karena kesibukan kami, entah itu karena kemalasan kami, entah itu karena alasan-alasan lain yang kami buat. Ampuni kami ya Tuhan jikalau selama ini kami seringkali melupakan Tuhan, kami meninggalkan Tuhan. Padahal engkau adalah Allah yang setia, engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu tolonglah kami mulai dari saat ini untuk tidak melupakan Tuhan dalam tiap jengkal langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh terus mengingat Tuhan, bersyukur atas segala berkat-Mu, mengenangkan akan segala mujizat dan berkat yang sudah Tuhan berikan di masa lalu. Sehingga kami boleh terus mengingat Tuhan dalam menapaki masa depan. Inilah permohonan kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupakan Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lupakan Tuhan.